Hai teman-teman so di video kita kali ini kita main animadventure sorry buat kemarin gua ya mainnya perok set ya sekarang kita balik lagi ke animadventure dan gue pengen lihat narbera gue penasaran dari kemarin ya ini akhirnya udah gue naikin sampai 100 dan ya evolv juga udah kelar kita langsung nge-evolv aja temen-temen ya katanya sih dia bisa menggantikan metal night apakah betul kita lihat soalnya metalnya itu kan emang heel unit yang udah kayak metanya heel unit lah ya udah lama banget sih si metalnya itu sekarang kita lihat apakah dia bisa menggantikannya Oke ketika di-evolve dia 30% attack plus chain dragon lightning all right berbettlement day apakah lightning dia nge-stun temen-temen kok kalau ngestun gokil sih nge-stun heel unit be gila oke damage-nya Oh nah oke quite oke dapet S gua demiknya ya A plus A oke lah ya dan gue superior juga ya demiknya lumayan gede tuh awal-awal aja udah 4000-an untuk unit yang SP cepet nih kalau kalian nggak tahu nih dia SP cepet banget temen-temen ya dia bisa disamain sama kayak si hawk ini lah bisa dibilang gitu lah ini gua kan hawk gua 15.000 karena dia unique ya kalau nggak unique mungkin sekitar ya kayaknya hampir sama sih 3.000-an 4.000-an ya kayaknya eh damage-nya dia harusnya sih bisa menyaingi metal night ya kita akan bawa metal night oke eh metal nah ini metal night temen-temen ya metal night gua dia eh range-nya range tiga oke ini dia metal night gua A plus kita lihat dari sini aja deh tuh dia awal-awal demiknya lebih gede sih awal-awal demiknya lebih gede tapi range-nya range-nya kayaknya kalah deh wait kita lihat dia range-nya 26 ya sedangkan sini oh sama sih 26,7 ya sama sama percise anjir Iya nih ini head-to-headnya sama kayak metal night nih Oke kita akan coba dua unit ini karena dia dua-duanya magic metalnya kan magic ya jadi kita mesti ngebawa si Livi oke yuk let's go kita langsung aja ke dalam game-nya exo ya oke ya kita langsung pakai temen-temen abera-nya ya by the way karena dia heal unit kita harus taruh di atas gini dan dia awal-awal emang rada burik sih lihat awal-awal masa lane AOI anjir heal unit lane AOI ini emang rada-rada sih guys ya gua jujur aja sih emang rada-rada nih awal-awal nih tapi setelah di upgrade mantep pak sumpah pak ini salah satu menurut gua yang paling bagus sih heal unit terbaik saat ini sih menurut gua ya salah satu lah salah satu oke kalian bisa lihat tuh dia awal-awal dari sini langsung 4.000-an ya hampir-hampir mirip kayak metal net metal net disini 5.900 tapi dia 6 detik SP nya sedangkan ini 5,1 cuman metal net awal-awal circle AOI bagus gitu kan ini lane AOI gini kayak berasa gak kena gitu guys tuh tapi lumayan sih kalian bisa lihat ya efeknya sih ya lumayan juga mirip-mirip juga kayak circle gitu kena juga sih kalau menurut gua ya kita bikin kelas aja oke kita langsung kita langsung upgrade-nya temen-temen ya kalian bisa lihat upgrade pertama dia murah banget cuma 2.500 dan damage-nya langsung 11.000 temen-temen ya dan range-nya jadi 28.9 beuh damn 2.500 oke let's go kita langsung aja Pak 3.500 16.000 4.6 kan apa gua bilang pak ini SP nya kencang banget aja udah mirip-mirip kayak hauk kalau kalian punya hauk nah ini hauk tapi tipe magic nah ini kalau hauk itu kan fisikal kan sedangnya dia magic pak 3.500 let's go elektro-discharge nah ini Pak ya jadi update-update tuh dikit aja update-update sedikit aja dia udah udah bagus menurut gua sih kalian bisa lihat nih update ketiga elektro-discharge damage-nya udah 32.000 dan 4 detik bro 4 detik anjir dan range-nya jadi 35 gila gak sih kebayang gak sih range-nya sih 35 loh guys baru update ketiga doang oke harganya 4500 let's go dan dia langsung berubah menjadi circle AOI dan multi-hits tahu gua wait kita lihat apakah dia multi-hit multi-hit nggak ya harusnya sih multi-hit ya no kayaknya belum belum multi-hit multi-hit langsung hilang tuh shield-nya langsung hilang ya kalian bisa lihat shield-nya langsung dua jadi kayak dua multi-hit gitu ya lumayan lah ya oke kita langsung aja upgrade lagi yang keempat jadi 40.000 damage-nya dengan attack speednya 4,2 guys 4,2 sekali lagi nih 4,2 dan range-nya jadi 36,4 harganya 6.000 langsung aja begitu kelima 7500 ya tuh kalian bisa lihat ini gila nih bagus Pak anjir upgrade ke enam chain Dragon Lightning damage-nya jadi 96.000 dan attack speednya jadi 6,5 iya sih attack speednya jadi 6,5 tapi ya damage-nya jauh gitu kan jadi 96.000 dan range-nya lebih jauh lagi jadi 3,39 anjir harganya 9.000 wuh oke kita upgrade lagi upgrade yang ke-7 dia damage-nya jadi 129.000 dang dengan attack speed 6,6 detik temen-temen ya 6 detik dan range-nya 40 buset ini range-nya gede banget anjir sumpah range-nya gede banget harganya 12.500 let's go dan ini yang terakhir harusnya ya upgrade yang ke-8 atau ada lagi hmm I don't know mungkin-mungkin ya kita sekali lagi deh upgrade yang ke-8 damage-nya jadi 193.000 anjir sampai 200.000 lu gila sih ini lalu SP-nya 6 detik Pak 6 detik dengan range-nya 41,7 harga 25.000 let's go ya terakhir ya ya kalian bisa lihat damage-nya 193.000 guys dan dia 6 detik ya kalau hauk kan mungkin hauk itu kalau nggak salah 5 detik deh ya nggak sih tau 4 sampai 5 detik lah dia emang ya emang lebih lama dari hauk dikit sih sedetik doang metal net mahal anjir sedangkan nabera murah Pak nabera itu murah banget lihat tuh harga jual cuma 18.000 temen-temennya sedangkan ini aja udah 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 mau melebihi gitu kan damn bro ya nih nabera menurut gua bagus sih dan dia bisa ditaruh 3 cuy kalian bisa taruh 3 nabera ya dan ya kalian bisa lihat tuh animasinya kayak begitu ya multi-hit kayaknya sih multi-hit kayaknya damn oh nggak nggak kalau eh multi-hit nggak sih wait 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 kita bikin ke closest ke closest kali ya kita ke closest aja ya kita ke first oke ini buset metal net gua nyampe sini ini metal net juga range-nya jauh sih aja ternyata kalau udah di evolve attack speednya nggak 3 ya kalau kalian sebelum evolve kalau deh attack speednya cuma 3 kalau sekarang dia sampai 6 6 detik menurut gua masih lumayan cepat sih dengan damage segini ya dan dia heal unit dan range-nya 41 game dan kalian bisa taruh 3 cuy buset ini metal metal net mahal banget loh guys buset apa pandah upgrade ke agak update sampai 12 loh sedangkan nabernya upgrade cuma sampai 8 doang anjir ini upgrade sampai 12 the hell tapi emang sih metal net dia ada drone-nya guys ya yang bikin bagus tuh dia ya ini drone-nya ini sebenernya nih drone-nya ini walaupun drone-nya ini single target tapi still men dibantuin drone itu lumayan lumayan banget sih ya kalian bisa lihat teman-teman disini metal net damage-nya 130.000 attack speednya itu dia 6 detik ya jadi masih lebih cepetan nabera walaupun cepetnya dikit ya nggak 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 banyak-banyak cuma 0,1 range-nya tapi lebih bagus metal net nah menurut kalian mana yang lebih bagus kalau menurut gua tetap nabera sih nabera karena dia bisa taruh 3 teman-teman ya walaupun ya walaupun metal net ada dronenya sih dronenya cukup berguna juga karena dronenya ini ya kalian bisa lihat tuh bisa nge-spawn banyak ya dan dronenya itu dia single target damage-nya juga lumayan kalian bisa lihat tuh 60.000-an ya ya kira-kira kira-kira untuk maxin si nabera ini sekitar 50.000 lah ya sedangkan kalau metal net ini mungkin kalian bisa sampai 80.000 atau mungkin hampir 100.000 teman-teman ya ya damn bro hmm kalau menurut gua tetap nabera sih karena nabera dia bisa taruh 3 attack speednya lebih attack speednya lebih kenceng dikit dan damage-nya lebih jauh tapi damage-nya jauh damage-nya jauh ya 160.000 dibandingkan 130.000 jauh walaupun sekali lagi dia ada drone tapi dronenya ini sih single target sekali lagi nih gua harus tahu dronenya ini single target buat yang nggak tahu ya ini dia untuk nabera ya sekarang kita akan buff dulu teman-teman ya kita akan buff pakai Livi Oke ya kalian bisa lihat teman-teman damage-nya 387.000 Pak ya 387.000 6 detik dan lihat range-nya 41 sedangkan kalau metal net kita buff will see metal net ini metal net mahal banget anjir sumpah nih 90.000 aja 90.000 aja nggak akan max teman-teman ya kita lihat ya si si 100.000 lebih anjir mahal banget bro dengan nabera tuh masih jauh lebih murah gitu kan ini mahal banget sumpah ya kalian bisa lihat teman-teman disini metal net damage-nya 275.000 sedangkan nabera sampai hampir 400.000 teman-teman ya jadi udah kelihatan ya lumayan jauh sih lumayan jauh sih hampir hampir 50% lah bedanya teman-teman ya metal net dia circle lebih gede Pak kalian bisa lihat metal metal net circle gede banget sedangkan nabera ya nabera kayak gini mirip hauk sih nabera ini udah bener-bener mirip mirip hauk sumpah cuman attack speednya emang lebih lama dikit dari hauk but still men eh kalau menurut gua untuk damage gua pilih nabera sih untuk demi nabera nabera bakal lebih damage-nya bakal lebih gede kenapa karena pertama dia lebih murah ya kan yang kedua dia bisa ternyata ya nabera bisa ternyata nih kita bisa taruh tiga nabera tuh ya sedangkan metal net itu kan cuma bisa jadi dari damage awal udah kalah gitu kan jadi secara DPS gue yakin nabera pasti lebih tinggi sih cuman ya sekali lagi dia circle ewe lebih kecil sama range-nya juga lebih lebih pendek 41 tapi 41 menurut gua udah cukup udah 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 mencukup gede sih temen-temen ya kalau metal net ini 47 karena gua range tiga sih kalau dia nge range tiga mungkin ya mungkin sekitar 45 mungkin 45 46 temen-temen ya jadi ya memang range-nya lebih-lebih bagus metal net sih tapi secara damage gua lebih pilih nabera sih sekarang kita bahwa posisi aja temen-temen Oke habis itu kita akan langsung bahwa gribin aja Oke bahwa gribin di sini udah gua taruh jadi gua taruh di sini kita naikin aja livinya Max Max kita langsung aja bro sacrifice Oke kita lihat berapa damage aja nabera mu kayaknya 600 ribuan sih gila sih 800 ribu guys gila 800 ribu untuk 6 detik itu gila sih dan dia air unit loh temen-temen air unit sedangkan di sini metal net lihat 500 560 ribu ya anggaplah 600 ribu jadi bedanya tuh 200 ribu anjir so ya untuk damage gue lebih pilih nabera sih kalau kalian lebih suka yang range lebih jauh dan circle ewe lebih gede ya kalian bisa pilih metal net cuman ya metal net pertama lebih mahal damage lebih kecil udah itu aja sih temen-temen ya nabera dia lebih murah jauh ya DPS juga gue yakin udah jauh sih DPS jauh sih karena dia dia bisa taruh tiga sedangkan metalnya cuma bisa taruh dua gitu kan jadi ya nabera menurut gue masih bisa bisa ngegantiin metal net sih so ya thank you temen-temen itu aja kayaknya untuk video kita kali ini thank you buat kalian semua nonton dari persyakir like juga suka dislike kalau kalian nggak suka subscribe sayangnya maka gak seru selesai berikutnya kita akan mulai video berikutnya bye 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 Choo